Pendekar Sejati Jilid 22. Oha, kiranya Hei Seheng adalah menantu kesayangan Beng Siatocu, selamat dan bahagialah ku ucapkan, kata Bunyat Hoan dengan tertawa. Tapi dalam hati ia pun terkesiap dan heran. Beng Siatocu Lekim Leong adalah gembong iblis yang berdiri di antara baik dan jahat, entah mengapa Hai Giok Hoan dapat mengikat jodoh dengan anak perempuannya? Setelah mengambil tempat duduk masing-masing, kemudian Kong Sunbok membuka suara, Bun Pepek, ada suatu persoalan siau tit ingin mohon petunjuk. Silakan bicara, jawab Bunyat Hoan. Pagi tadi di luar kotaku ketemukan seorang locian pual, yaitu Pek Locian Sing, katanya dia sekarang tinggal di Istana Perdana Menteri Hantu Yeu, tutur Kong Sunbok. Oh, yang kau maksudkan tentulah Pek Ti, kata Bunyat Hoan. Ya, dia diminta oleh Hong Ce Chu dari Tai Ogu agar mau menjadi tamu kehormatan Hantu Yeu, apakah kau merasa heran dan sangsi mengenai hal ini? Sudah lama ku dengar Pek Locian Pua adalah seorang tokoh kesatria yang baik hati, masakah aku menyangsikan pribadinya Ujar Kong Sunbok? Yang ku ingin tahu ialah tentang putra Hantu Yeu yang bernama Han Hai San, apakah anak Perdana Menteri itu murid Pek Locian Pua? Entah, aku pun tidak tahu, sahut Bunyat Hoan. Petik baru dua bulan berada di sana, ku kira dia takkan menerima murid segala. Ada apa, pernahkah kau bergebrak dengan putra Perdana Menteri itu? Benar, jawab Kong Sunbok. Lalu ia pun bercerita apa yang telah dialaminya. Katanya kemudian, gaya ilmu silat Han Hai San itu berbeda daripada ilmu silat Pek Locian Pua, aku memang meragukan dia adalah murid Pek Locian Pua, kini dibuktikan pula oleh keterangan Bun Tai Hiap, tentu aku tidak perlu sangsi lagi. Cuma entah siapakah gurunya? Di dalam Istana Perdana Menteri tidak sedikit orang kosan, kalau menurut ceritamu, agaknya kepandayan Han Kong Chu itu terlebih tinggi daripada jago-jagonya. Siapakah gurunya aku sendiri tidak tahu. Tapi mengapa kau terburu-buru ingin mencari tahu persoalan ini? Sebab kepandayan Han Hai San yang khas, yaitu ilmu Tiam Hiat, membuat aku curiga dan ingin tahu siapa yang mengajarnya, tutur Kong Sunbok. Ahli Tiam Hiat di dunia ini masakah ada lagi yang lebih liai daripada Bun Lim Tian Kiao? Kudengar waktu Bun Lim Tian Kiao berada di Kong Bingsi, pernah juga dia mengajarkan ilmu Tiam Hiat padamu. Lantas sekarang masakah kepandayanmu tidak dapat menandingi Han Hai San itu? Bahwa sanyakah sampai terkejut dan menyangsikan asal-usul kepandayanya, hal ini rada aneh. Hanya kekuatannya saja yang belum sempurna, tutur Kong Sunbok pula. Kalau melulu gerakan ilmu Tiam Hiat, bukan saja dia lebih hebat daripada diriku, bahkan juga lebih bagus daripada Tem Siok Siok. Hi, bisa terjadi demikian seru Bun Yan Hoat. Yang lebih mengherankan adalah ilmu Tiam Hiatnya ternyata hampir seruaka dengan kepandayan yang ku dapat dari Tem Siok Siok, malahan gerak perubahannya terlebih indah dan bagus. Jika begitu, jadi dia mahir kengsin Tiam Hiat. Bun Yan Hoat menegas. Ya, makanya aku merasa heran, kata Kong Sanbok. Kalau memang begitu, ya, memang sangat mengherankan, kata Bun Yan Hoat sambil mengerut kening. Apa sih yang mengherankan kalian? Coba jelaskan, sampai sekarang aku belum paham persoalannya, kata Leseing. Nonale, mungkin kau belum tahu bahwa ilmu Tiam Hiat yang diakinkan Bulim Tian Kiao Tem Ihtiong itu berasal dari Hiat Tung Jin, Tutur Bun Yan Hoan. Patung tembaga yang penuh dilukis dengan titik-titik Hiat Tung di tubuh manusia, asalnya adalah benda pusaka kerajaan Song. Waktu kota raja diduduki pasukan kim, benda mestika itu telah ikut dirampas musuh. Malahan raja kim khusus mengumpulkan semua tokoh persilatan seluruh negeri dan mendirikan suatu lembaga penyidik yang dikepalai paman raja, yaitu Wanyan Tiang Chi, untuk menyelami ilmu yang tertera di atas patung tembaga itu, hasilnya lahirlah sebuah lukisan ikhtisar Hiat Tung Jin. Bulim Tian Kiao aslinya adalah putra pangeran kerajaan Kim, dia punya kongsin Chi Hoat diperoleh dari hasil menyelami gambar ikhtisar itulah. Sampai di sini, tanpa terasa mendadak lese yang melonjak bangun, serunya dengan sikap seakan-akan baru menyadari sesuatu, Aha, pahamlah aku sekarang. Kau paham apa? Tanya Giyok Hoan. Sekarang taulah aku siapakah orang berkedok yang merampas gambar pusaka itu, seru seing. Dia bukan lain daripada guru Han Haisan. Orang berkedok apa maksudmu? Tanya Bun Yat Hoan. Maka berceritalah lese yang mengenai kisah gambar ikhtisar Hiat Tung Jin sebagaimana didengarnya dari cerita kosi itu. Oh, kiranya begitu, Tukas Bun Yat Hoan. Jika begitu, agaknya gambar ikhtisar Hiat Tung Jin itu seluruhnya ada dua lembar. Lembar yang satu berasal dari istana kerajaan Song. Lembar yang lain adalah hasil penyelidikan lembaga yang dibentuk oleh kerajaan Kim itu. Benar, kata Seng. Barangkali gambar asli kerajaan Song itu terlebih bagus sedikit. Sebab itulah Kong Sun Tung Ako merasa ilmu Tiam Hiat yang dikuasai Han Haisan itu terlebih hebat. Pada peristiwa dicurinya gambar pusaka itu, ketika orang berkedok itu memasuki kamar hotel dan melukai Kou Kiat serta menotok Hiat Tung Nyeo Taiging dan Ciok Leng, kemudian Nyeo dan Ciok berdua mencurigai Kou Kiat yang bersekongkol dengan orang berkedok, sedangkan Kou Kiat mencurigai Su Hengnya, yaitu Kiao Sik Yang, tapi akhirnya dia mencurigai pula ayahku. Aku sendiri mencurigai orang berkedok itu sebagai Oh Hang To Chu, padahal salah semuanya, yang benar orang berkedok itu ialah guru yang mengajar Han Haisan itu. Ya, kita telah mendapatkan setitik sinar terang, cuma sayang kita masih belum tahu siapakah gerangan guru anak perdana menteri itu ujar Giyok Hoan dengan tertawa. Dalam hal Keng Sin Chi Hoat, Tiam Siok Siok masih ada beberapa bagian belum berhasil disempurnakan, ia pun tahu ada sebuah gambar lain yang berasal dari kerajaan Song, cuma tidak diketahui berada di mana, demikian tutur Kong San Bok lebih jauh. Tapi kalau guru Han Haisan dapat diketahui, tentunya akan bermanfaat bagi Tiam Siok Siok, mereka berdua tentu dapat saling tukar pikiran. Ada murid begitu tentu juga ada guru yang serupa, kata Seng. Han Haisan berkelakuan tidak baik, orang yang mau menerima murid begini tentu pula bukan manusia baik-baik. Benar, aku pun khawatir bila mana gambar pusaka itu berada di tangan orang jahat, kelak tentu akan membahayakan dunia persilatan umumnya, ujar Bunyat Hoan. Baik begini saja, aku akan membantu mencari tahu siapakah guru Han Haisan itu. Jika tidak berhasil, terpaksa aku minta bantuan Liu Pangcu dari Kei Pang untuk mencari tahu hal ini. Sumber berita Kei Pang sangat luas dan cepat, mungkin akan berhasil. Kong San Bok lantas mengucapkan terima kasih dan bermaksud mohon diri. Tapi Bunyat Hoan telah menahannya agar suka bermalam dulu. Esok paginya Kong San Bok, Lese Yang dan Hai Giyok Hoan lantas meninggalkan tempat kediaman Bunyat Hoan. Sesudah turun dari pegunungan Tian Tiok San, tiba-tiba Lese Yang berkata, Bagaimana kalau malam ini kita coba menyelidiki keadaan Istana Hantu Yeu? Kenapa kau menjadi terburu-buru, bukankah Bun Tai Hiap sudah menyanggupi akan membantu mencari beritanya, ujar Giyok Hoan tertawa. Suci mati lantaran gambar pusaka itu, tentu saja aku menjadi ingin lekas-lekas mendapatkan jawaban yang pasti, kata Seng. Pula seumpama nanti Bun Tai Hiap berhasil mendapat tahu siapa gerangan guru Han Hai San, lalu apa yang dapat kita lakukan terhadap orang itu. Tidakkah lebih baik sekarang kita menyusup ke sana dan membekuk keparat Han Hai San itu untuk ditanyai secara langsung saja? Kira ini kukira kurang baik, kata Kong San Bok. Kukira lebih baik kita mencari Pak Lo Chiampo saja dan minta keterangan padanya. Jangan, begitu sampai di sana mungkin kita segera akan direcoki keparat Han Hai San itu, maka lebih baik bertindak secara diam-diam, kata Seng. Karena tidak enak buat menolak, terpaksa Kong San Bok menuruti keinginan si Nona. Mereka sengaja mengitar di luar kota Liman untuk membuang tempo, menjelang maghrib barulah mereka masuk kota. Mereka tangsal perut dulu di suatu rumah makan kecil, berbareng mereka tanya letak istana Perdana Menteri. Menurut keterangan pemilik rumah makan, ternyata tempat kediaman Perdana Menteri Dorna itu terletak di lareng Koh San, suatu bukit di tepi seow yang indah. Sudah tentu mereka tidak berminat menikmati keindahan alam yang termasyur itu, mereka menyusuri tepi danau, tanpa terasa sudah dekat tengah malam, mereka lantas mendaki bukit. Istana Perdana Menteri itu dibangun membelakangi bukit, mereka dapat mengintai taman belakang istana dari suatu ketinggian tebing yang terjal. Tebing itu banyak tumbuh akar pohon tua yang melingkar ke bawah laksana ular. Ada beberapa akar panjang yang menjulur sampai di dekat panar tembok taman. Karena itu tanpa banyak kesukaran mereka bertiga lantas mengayunkan diri ke dalam taman dengan bergelantungan akar pohon, dengan ginkang mereka yang tinggi, perbuatan mereka itu sama sekali tak diketahui orang meski di taman bunga itu ada beberapa wisu, jago pengawal, yang sedang ronda. Dengan merunduk mereka terus menyusur ke depan, beberapa wisu itu meronda seperti biasa, mimpi pun mereka tidak menduga bahwa saat itu ada tiga orang bersembunyi di dekat mereka. Setelah para wisu itu lewat, Gio Khoan coba memandang sekelilingnya, tertampak pepohonan dan bunga tumbuh menghijau permai, bukit-bukitan, kolam teratai dan ujung bangunan megah samar-samar mengintip di kejauhan sehingga terbentuk suatu gambaran pemandangan yang indah. Begini luas taman ini, entah di mana letak kamar keparat Hon Hai San itu, kata Gio Khoan dengan suara tertahan. Sabar dulu, ini dia kesempatan baik telah datang bisik sehing. Waktu Gio Khoan mengintip ke depan sana, dilihatnya seorang budak cilik dengan menjinjing sebuah kotak makanan sedang menuju ke arah mereka ini. Sesudah dekat, secepat kilat lese yang melompat keluar. Selagi, budak cilik itu kaget dan belum sempat berteriak, tahu-tahu mulutnya sudah didekap oleh seeng terus diseret kebalik bukit-bukitan itu. Jangan takut, demikian seeng membisiki budak cilik itu. Aku hanya ingin tanya kau, asalkan kau menjawab dengan jujur, tentu kau takkan ku ganggu. Tapi kalau kau berdusta, ini, coba lihat lalu telapak tangannya memotong sepotong batu di sampingnya sehingga batu itu wancur. Semula budak cilik itu rada lega melihat le seeng seorang wanita, tapi ia menjadi terperanjat pula melihat kepandaian seeng yang hebat itu. Dengan suara gugup ia menjawab, Apa-apa yang nona ingin tanyakan? Aku harus mengantar kuah kolesom ini untuk Ji Kongcu. Aku justru ingin tahu Ji Kongcumu itu tinggal di mana kata seeng tertawa. Kalian hendak mencari Ji Kongcu budak cilik itu menegas dengan matu, terbelalak. Ya, jangan banyak tanya lagi, lekas katakan, desak seeng. Budak cilik itu tahu tak Ji Kongcu yang suka bergaul dengan orang kosen keng ou, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lantas menjawab, Ji Kongcu tinggal di rumah bersusun bercat merah di tepi kolam teratai pojok sana, dari sini lurus ke selatan setelah melintasi dua bukit-bukitan. Cuma kalian jangan bilang aku yang memberitahukan kepada kalian. Jangan khawatir, malam ini Ji Kongcumu pasti takkan tanya soal kuah kolesom segala, kau boleh mengasuh dulu, satu jam lagi baru kau kembali ke kamarmu untuk tidur, kata seeng lalu ia totok hiatu budak cilik itu dengan care yang khas, selewatnya satu jam, hiatu yang tertotok itu akan punah sendiri dan budak cilik itu dapat bergerak lagi. Ha, ha, kuah kolesom ini kalau dibuang sayang, biar ku minum saja, kata seeng sambil menenggak kuah yang dibawa budak cilik tadi. Wah, rasanya sedap juga, maukah kau mencicipi? Habiskan saja, kata Gio Hoan dengan tertawa. Kemudian mereka menuju ke arah yang ditunjuk si budak cilik tadi. Setiba di tepi kolam teratai, mereka bersembunyi di balik bukit-bukitan, tertampak loteng bangunan cat merah itu masih terang-benderang, kelihatan sesosok bayangan orang di balik jendela sana, jelas bayangan tubuh Han Haisan. Hi, apa yang sedang dilakukannya kata seeng dengan heran. Kiranya Han Haisan sedang duduk bersilah di dalam kamar, care duduknya sangat aneh, kedua tangan mendekap kepala sendiri, kedua kaki bersimpuh dengan ujung kaki menjungkit ke atas. Malahan tampak kepalanya mengepulkan uap putih. Agaknya dia sedang berlatih semacam meluakang dari aliran siap hei, kata Kong Sanbok. Wah, kurang baik kalau begitu. Kurang baik bagaimana tanya seeng. Kalau dia sedang tekun berlatih, bila sampai detik yang gawat, terhadap apa yang terjadi di sekitarnya harus membudek dan membuta, bukankah ini justru kesempatan baik buat kita menangkapnya? Aku justru tidak suka menyerang orang pada saat dia ada kesukaran, kata Kong Sanbok. Kalau mau, kita harus mengalahkan dia dan menculiknya secara terang-terangan. Buat apa bicara tentang peraturan Kang Ong segala dengan pemuda jahat begitu ujar seeng. Selagi Kong Sanbok masih ragu-ragu, tiba-tiba tertampak berkelebatnya cahaya lampu, waktu mereka memandang lagi, ternyata di dalam kamar Han Hai San itu sudah bertambah lagi satu orang. Seorang wanita baju hijau dengan memegang tongkat bambu hijau. Serentak Hai Giyokoan dan Lese yang terkejut, kiranya wanita baju hijau ini bukan lain daripada Sin Capsikoh yang pernah bergebrak dengan mereka itu. Aneh, untuk apa dia datang kesini? Entah kawan atau lawan antara dia dan keparat si Hong itu demikian seeng membatin. Belum lenyap pikirannya, sekonyong-konyong tampak Sin Capsikoh angkat kepalan tangannya terus menggablok batok kepala Han Hai San. Sudah tentu tindakan Sin Capsikoh ini membuat Kong Sanbok bertiga yang sedang mengintip itu sangat terkejut, mereka menyangka Sin Capsikoh hendak membinasakan Han Hai San. Tapi dugaan mereka ternyata meleset sama sekali, batok kepala mestinya adalah tempat mematikan di tubuh manusia, jelas tabukan Sin Capsikoh tadi tepat mengenai sasarannya, tapi Han Hai San tidak keroboh, sebaliknya malah terus menjerit dan berbangkit. Kiranya luwekang aliran jahat yang dilatih Han Hai San itu sangat berbahaya, bila mendadak mengalami keterkejutan bisa lumpuh dan mungkin pula binasa. Jalan yang baik adalah menabok kepalanya agar dia sadar kembali, dengan demikian akan terhindar dari kemungkinan kecelakaan itu. Rupanya Sin Capsikoh adalah ahli aliran ilmu hitam itu, maka dia telah menggunakan care yang tepat dan ringan untuk menyadarkan Han Hai San. Semula Han Hai San juga terperanjat, setelah itu melonjak bangun, cuma terkejutnya tidak sehebat Kong San Bok bertiga. Agaknya kedatangan Sin Capsikoh itu memang sudah dalam dugaannya. Hal ini terbukti Han Hai San lantas bertanya tanpa gugup, oh, kiranya engkau sudah datang, maafkan jika wampu tidak mengadakan penyambutan. Mana gurumu tanya Sin Capsikoh? Suhu memang sudah menduga engkau orang tua bakal datang, cuma tak tersangka akan tiba secepat ini, kata Han Hai San. Suhu akan tiba di sini dua-tiga hari terlambat, apakah hengka sudi menunggunya di sini untuk beberapa hari? Tadi ku kira dia bersembunyi di taman ini, jika demikian ternyata adalah orang lain, kata Capsikoh. Oh, engkau menemukan siapa? Tanya Han Hai San terkejut. Hektometer, kalau aku tidak muncul tepat waktunya, mungkin sejak tadika sudah disergap orang, jengek Capsikoh. Saat ini aku belum tahu siapa sampai di sini mendadak ia ayun tangannya sambil membentak. Itu bocah yang bersembunyi di balik bukit-bukitan lekas menggelinding keluar. Waktu Sin Capsikoh pasang ngomong dengan Han Hai San, memangnya Lese yang sudah tahu gelagat tidak menguntungkan, dia telah meremas tangan Giyokoan dan membisiki Kong Sanbok untuk mengajaknya pergi saja dari itu. Tapi belum mereka melangkah pergi, tiba-tiba terdengar suara mendesing, rupanya Sin Capsikoh telah menyambitkan beberapa buah senjata rahasia berbentuk cincin ke arah mereka. Kira menyambit senjata rahasia Sin Capsikoh itu sungguh aneh dan liai luar biasa, beberapa buah cincin itu melayang lewat bukit-bukitan, setelah berputar kembali menyambar balik. Dengan begini, biarpun Kong Sanbok bertiga bersembunyi di belakang bukit-bukitan juga ada kemungkinan terkena oleh senjata rahasia itu. Syukur kepandaian Kong Sanbok juga tidak lemah, beberapa buah cincin itu telah kena diselentik jatuh oleh tenaga jarinya yang hebat. Dalam pada itu dengan cepat sekali Sin Capsikoh sudah lantas menerobos keluar melalui jendela terus menubruk ke tempat sembunyi mereka. Hi, hi, ku kira siapa? Rupanya adalah bocah ingusan kalian ini jengek Capsikoh. Sebelum ini Kong Sanbok belum pernah bertempur dengan Capsikoh, maka dia belum kenal kelihayan iblis perempuan itu, segera ia berseru kepada Gio Hoan dan Sayang, Lekas kalian pergi dulu, biar aku menahan dia beberapa jurus. Hektometer, pergi kemana? Jangan harap dengus Capsikoh sambil angkat tongkat bambunya terus mengempelang kepala Kong Sanbok. Tanpa pikir Kong Sanbok angkat payung wasiatnya untuk menangkis. Terang, lelatu api bercipratan, tangan Kong Sanbok terasa pegal dan kesemutan. Sungguh kejut Kong Sanbok tak terhingga. Harus diketahui bahwa payung wasiatnya itu mempunyai bobot 10 kali lebih berat daripada besi biasa, kalau senjata biasa saja pasti akan patah sendiri bila mana beradu dengan payungnya. Tapi sekarang Capsikoh hanya menggunakan tongkat bambu dan ternyata tidak patah, malahan tangan Kong Sanbok sendiri yang terasa pegal. Tak diketahuinya bahwa Capsikoh juga tidak kurang kagetnya. Ia menjadi teringat kepada cerita Sebun Bok Yad dan Cukiu Bok ketika mereka berada di tempat Beng Jit Mio pernah bentrok dengan seorang pemuda kampungan yang membawa payung bernama Kong Sanbok. Dengan kepandayan dua gembong iblis itu ternyata tidak mampu mengalahkan pemuda kampung itu. Agaknya pemuda yang dimaksud adalah pemuda inilah. Dalam pada itu Han Haisan juga sudah menyusul tiba, segera ia menjengek, Hektometer, ku kira siapa, kiranya kalian bertiga lagi. Kemarin aku mengundang kalian dan kalian tak mau datang, mengapa malam ini kalian malah datang sendiri secara sembunyi-sembunyi? Hi, 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 kalau kalian sudah mau datang, maka sebaiknya jangan pergi lagi. Antara tiga orang itu, yang paling disiriki Han Haisan adalah Kong Sanbok, maka ia merasa lega demi nampak pemuda itu sudah bergebrak dengan Sin Capsikoh, segera ia pun menerjang ke arah Hai Giyokoan dan Leseing. Hektometer, kemarin lantaran ada pektik, maka sengaja kuampuni kau, kali ini aku harus menghajar adat padamu, damperat Seing. Ha, ha, kau hendak menghajar adat padaku? Hi, hi, aku justru kasih sayang padamu, jawab Han Haisan dengan bergelak tertawa. Alis Seing menegak, dengan gemas pedangnya lantas menusuk dada lawan. Eh, nona manis, ilmu tiam hiatmu perlu berlatih lagi sepuluh tahun E.J. Han Haisan, cepat ia pentang kipasnya untuk menyampuk pedang Seing. Seret, cepat pula kipasnya terlempit dan dengan kera yang sama ia balas menotok dada Leseing yang menggiurkan itu. Tempat yang diarah sama, tapi caranya yang berbeda. Jangan temberang bentak Giyokoan. Segera pedangnya memburu ke arah musuh dengan tipu serangan Semgoan Togoan, tiga gelang menjerat bulan, sekali bergerak sinar pedangnya memancarkan bunga pedang susun tiga, yang diincar adalah hiatu berbahaya di tubuh musuh. Jurus ini adalah salah satu tipu serangan liat dari Pek Hoa Kiam Hoat keluarga Hlai. Han Haisan sudah pernah bergebrak dengan Giyokoan, ia menyadari hanya ilmu tiam hiat saja tak dapat mengalahkan lawan, maka terhadap ilmu pedang lawan yang lihai itu dia tidak berani memandang enteng. Terpaksa ia tarik kembali kipasnya, lebih dulu ia tangkis serangan pedang Giyokoan, lalu balas menusuk pula dengan kipasnya, sekaligus ia mengincar tujuh hiatu di tubuh Giyokoan. Kekuatan Giyokoan tidak sehebat Hei Giyokoan, tapi ilmu pedang khas Beng Siatsu juga tidak kurang lihainya, pedangnya menabas ke timur dan menusuk ke barat, menudim ke selatan dan menyabet ke utara, berat, tau-tau lengan baju Han Haisan tertabas robek. Kalau saja satu lawan satu Han Haisan memang cukup kuat untuk mengalahkan Hai Giyokoan, tapi kini Giyokoan mengerubutnya bersama Giyokoan, betapapun Han Haisan menjadi kerepotan dan hanya mampu bertahan saja. Di sebelah sana, kepandaian Sin Capsikoh sudah tentu terlebih tinggi daripada Kong San Bok, tapi untuk mengalahkannya dalam waktu singkat juga tidak mudah. Kong San Bok menggunakan payung wasiat, dia bertempur dengan Kera bertahan saja dan tidak menyerang. Dengan demikian betapapun tongkat bambu Sin Capsikoh melancarkan serangan, selalu kena ditangkis oleh payung pusaka pemuda itu. Sementara itu para penjaga istana telah mendengar suara pertempuran di dalam taman, kini mereka sedang memburu datang beramai-ramai. Dengan tangan kanan memegang payung dan diputar satu lingkaran, telapak tangan kiri mendadak menghantam pula ke arahan Haisan. Sejak kecil Kong San Bok telah digembleng oleh tiga tokoh silat terkemuka di zaman ini, maka tenaga dalamnya sudah terpupuk sangat kuat, pukulan jarak jauh yang dilontarkan itu tidak kepalang dasyatnya, mendadak Han Haisan merasa disampuk oleh angin keras, dada seperti kena digodam, tanpa terasa ia terkejut dan tergentak mundur beberapa tindak. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Lese Yeong, secepat kilat pedangnya lantas menusuk bahu Han Haisan sambil membentak, ini, biar kau rasakan pedangku. Tak terduga, dia cepat, namun masih ada orang lain yang terlebih cepat, tahu-tahu bayangan tongkat hijau berkelebat, mendadak sincap sikoh telah menggeser tiba dan menghadang di depan Han Haisan, tongkatnya menuding ke kanan dan menotok ke kiri, sekaligus ia pun menyerang Hai Giyok Hoan dan Lese Yeong. Satu serangan dua gerakan yang lihai ini justru memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu, karena itu terpaksa Lese Yeong menarik kembali tusukan pedangnya tadi dan melompat mundur bersama Hai Giyok Hoan. Dalam pada itu Kong Sanbok juga sudah menubruk tiba, namun sincap sikoh sempat menarik mundur Han Haisan. Untung juga tujuan cap sikoh hanya untuk menolong Han Haisan saja, kalau tidak, andai kan Hai Giyok Hoan takkan terganggu, sedikitnya Lese Yeong pasti akan terluka oleh tongkatnya. Cuma meski cap sikoh berhasil menyelamatkan Han Haisan, namun akal Kong Sanbok yang sengaja menyerang Han Haisan tapi sebenarnya mencari jalan keluar juga berhasil dengan baik. Dengan mundurnya Han, Haisan dan cap sikoh, peluang itu segera digunakan mereka untuk menerjang keluar. Han Haisan merasa bahunya panas pedas, waktu ia periksa, terlihat bajunya tertusuk robek, untung tidak terluka. Diam-diam ia terkesiap, pikirnya, keji amat perempuan siluman itu, untung sincap sikoh keburu menolong diriku, kalau tidak, mungkin tulang pundaku sudah tembus oleh tusukannya. Dengan murka segera Han Haisan berteriak memberi perintah kepada para pengawal, Hayo, kalian lekas memburu, satu pun tidak boleh lolos. Dia lupa bahwa kawanan pengawalnya itu mana mampu merintangi tokoh macam Kong Sanbok dan Hai Giyok Hoan. Dengan ilmu pedangnya yang liai, dalam sekejap saja Giyok Hoan sudah melukai tujuh atau delapan pengawal, dengan ilmu tiam hiatnya Kong Sanbok juga menotok roboh beberapa orang. Panggil situasi pek itu, biar dia menyaksikan betapa bagus perbuatan kenalannya ini. Teriak Su Hong, tapi belum selesai ucapannya, mendadak. Payung Kong Sanbok telah mengancamnya. Dengan kimna Ji Hoat yang biasanya sangat dibanggakan Su Hong, ia mengira tidak sukar buat merebut senjata lawan. Tak taunya senjata Kong Sanbok itu adalah payung pusaka. Ketika Su Hong mencengkeram batang payung, krak, mendadak tulang siku kanan Su Hong sendiri malah keselau. Ini saja karena Kong Sanbok bermurah hati, kalau tidak, mungkin tulang tangannya sudah terketok remuk oleh payungnya. Begitulah secepat terbang Kong Sanbok bertiga lantas melintasi padar tembok taman, ketika mereka dihujani anak panah, segera Kong Sanbok pentang payungnya dan diputar, seketika anak panah yang berhamburan itu terpental balik semua. Diam-diam sincap si Koh berpikir, andaikan mengejar toh belum tentu mampu mengalahkan ketiga anak muda itu, apalagi kabarnya Kong Sanbok adalah anak didik. Ketiga tokoh guru besar ilmu silat zaman ini, disarunya menjika nanti dianggap memusuhi Bing-Bing Taesu bertiga yang mendidik Kong Sanbok. Karena itulah dia membiarkan Kong Sanbok bertiga melarikan diri, tanyanya kemudian kepada Han Haesan, Jikong Chu, apakah engkau terluka? Biarlah lain kali saja aku membuat perhitungan dengan ketiga bocah itu. Karena tenaga pukulan jarak jauh Kong Sanbok tadi, Han Haesan merasa dadanya sesak, entah terluka dalam tidak, terpaksa ia pun tidak menyuruh orang mengejar ketiga penyatron itu. Dalam pada itu Kong Sanbok bertiga sudah jauh meninggalkan istana perdana menteri, mereka merasa lega setelah mengetahui musuh tidak mengejarnya. Lihai benar iblis perempuan itu, hampir saja aku kecundang, kata Seng. Hektometer, kalau ayah sudah kutemui, tentu akan kucari dia lagi untuk bikin perhitungan. Aku menjadi berkhawatir bagi Pek Lociampua, setelah peristiwa tadi, entah ia akan mendapat susah atau tidak ujar Kong Sanbok. Kukira tidak berhalangan, kata Gio Khoan. Pek Tik adalah penghubung antara hantu Yew dengan para tokoh persilatan daerah Cenglem, pada saat pihak Mongol diketahui akan menyerbu ke selatan, betapapun hantu Yew masih memerlukan tenaga Pek Atik. Maka kita lekas pergi ke Tai Ong saja untuk mencari Kok Siau Hong. Betul, kata Kong Sanbok, Ong Ce Chu di Tai Ong ada hubungan rapat dengan Bibiliu, maksudnya kita dapat minta bantuan Ong Ce Chu agar mengirim berita kepada Bibiliu tentang munculnya iblis perempuan ini di Istana Perdana Menteri dan Bibiliu pasti juga akan memberitahukannya kepada Teng Siok Siok. Dengan begitu tidak perlu menunggu sampai bertemu dengan ayahmu rasanya sudah cukup untuk membereskan iblis perempuan itu. Memang, dari nada ucapan iblis perempuan itu, terang diakkenal guru Han Hai San. Dan gurunya itu pastilah orang berkedok yang merampas gambar hiat Tsu Tong Jin, kalau Bu Lim Tian Kiao mendapat tahu, tentu dia akan mencari mereka. Begitulah sambil bicara, mereka menjadi tidak merasa kesepian. Suatu hari sampailah mereka di Tai Ong yang luas dengan pemandangan yang indah. Tiba-tiba terdengar suara suitan panjang, dari semak alang-alang sana muncul sebuah perahu kecil, si tukang perahu lantas menyapa dengan tertawa, apakah Hai Kong Chu dari Pek Hoa Kok yang datang? Hai Giyok Hoan menjadi heran, jawabnya, dari mana kau mendapat tahu? Rasanya kita pun belum pernah bertemu. Kedatangan kalian sebelumnya Ong Che Chu sudah menerima kabar, maka atas perintah Ong Chong Che Chu, aku sengaja menunggu kedatangan di sini. Maka tanpa ragu-ragu lagi Hai Giyok Hoan bertiga lantas naik ke perahu itu. Giyok Hoan coba mencari keterangan kepada si tukang perahu tentang Kok Xiao Hang serta Sin Leong Sing dan Hai Giyok Kun. Tapi tukang perahu itu hanya dapat menerangkan tentang Kok Xiao Hang yang memang berada di Tai O, sedangkan Sin Leong Sing dan istrinya tidak diketahuinya. Sebagai Ong Che Chu atau pemimpin besar dari ke-72 kelompok bajak di Tai O, Ong Ih Ting bermarkas besar di Tong Ting O Barat. Maka kesanalah perahu itu didayung. Setiba di tepi seberang sana, mereka lantas meninggalkan perahu dan mendaki bukit. Ternyata Ong Ih Ting dan Kok Xiao Hang sudah menantikan kedatangan mereka di tengah bukit. Pertemuan antara sahabat baik sudah tentu sangat mengembirakan, cuma di antara rasa gembira itu mau tak mau Giyok Hoan rada kikuk juga bila ingat peristiwa kericuhan perkawinan Kok Xiao Hang dan keonaran yang ditimbulkan adik perempuannya, yaitu Hai Giyok Kun, dahulu itu. Ong Ih Ting tidak tahu persoalannya, segera ia menyapa, Hai Xiao Hiap, kalian datang dari tempat Buntai Hiap bukan? Sungguh menyesal aku tidak sempat hadir pada pernikahan adik perempuanmu dengan murid pewaris Buntai Hiap. Apakah adik perempuanku belum sampai di sini? Tanya Giyok Hoan dengan terkejut. Padahal menurut Buntai Hiap, dia berangkat ke sini bersama Leong Sing, mengapa belum tiba? Ong Ih Ting menjadi heran juga, katanya, apa betul? Jika begitu mungkin mereka bertemu sesuatu urusan di tengah jalan. Tapi kau pun jangan khawatir, setiap tokoh persilatan daerah Kang Lem siapa yang tidak kenal murid pewaris Bun Beng Ju. Andaikan ada persoalan tentu juga takkan terjadi apa-apa yang tak terduga, kalian boleh tinggal saja di sini, nanti ku kirim orang untuk mencari berita tentang mereka. Karena sudah datang, mau tak mau Giyok Hoan bertiga menerima baik tawaran tuan rumah itu. Malamnya Giyok Hoan tidur bersama Kok Xiao Hong, mereka bercakap hingga jauh malam saling menceritakan pengalaman masing-masing selama berpisah, keduanya sama-sama merasa terharu. Kemudian Giyok Hoan menambahkan, beberapa hari yang lalu di Istana Perdana Menteri Hantu Yew di Lim An aku telah bertemu satu orang, kau tentu tidak pernah menyangkanya. Siapakah dia tanya Kok Xiao Hong? Sin Kapsi Koh, jawab Giyok Hoan. Benar juga Kok Xiao Hong sangat heran, katanya, mengapa dia bisa muncul di tempat Perdana Menteri Dorna itu? Giyok Hoan lantas menceritakan pengalamannya, Kok Xiao Hong sangat heran dan melenggong, katanya kemudian, terus terang aku juga sedang mencari Sin Kapsi Koh. Kau hendak mencari dia? Untuk apa tanya Giyok Hoan? Ayah PWEng terluka dan dirawat di rumah Sin Kapsi Koh, tapi dia malah menghilang, tentu saja PWEng sangat khawatir, untuk menemukan ayah PWEng bukankah mesti mencari dia dulu? Giyok Hoan menghela nafas, katanya, syukur waktu itu kau tidak menemukan Hon Long Hiong. Xiao Hong paham maksudnya, kalau saja waktu itu dirinya bertemu dengan Hon Taiwi pastilah akan dikemukakan persoalan pembatalan perjodohannya dengan Hon PWEng, siapa duga perubahan selama setahun ternyata besar sekali, mau tak mau Xiao Hong tersenyum khawatir. Perubahan sesuatu urusan terkadang memang jauh di luar dugaan orang, begitulah apa yang dialami Sin Leong Sing dan Hai Giyok Kun. Mereka suami istri diperintahkan oleh Bon Yat Loan untuk mengadakan kontak dengan Hon Ihting di Taiyo. Suatu hari sampailah mereka di daerah pegunungan di Ciatkeng Barat, untuk memburu waktu, mereka mengambil jalanan kecil di lereng pegunungan. Di tengah jalan tiba-tiba Sin Leong Sing teringat pada sesuatu, katanya, adik Kun, setiba di Taiyo mungkin sekali kau akan bertemu dengan seorang yang tak tersangka olehmu. Melihat sikap Sin Leong Sing yang rada aneh, lapat-lapat dalam hati Hai Giyok Kun sudah dapat menduga siapa yang dimaksud. Omelnya kemudian, sebenarnya siapa yang kau maksud? Kok Xiao Hong, jawab Leong Sing dengan dingin. Tempo hari ku dengar dia bilang pada suhu bahwa dia akan berkunjung ke Taiyo. Perasaan Giyok Kun sangat pedih, tapi ia sengaja berkata, biarpun bertemu dengan dia memangnya kenapa lagi? Ai, Leong Sing, kita kan sudah menjadi suami istri, masakah kau masih tidak percaya padaku? Kau tidak mencela diriku, sungguh aku sangat berterima kasih padamu, kata Sin Leong Sing. Cuma sejak aku diperdayai oleh budak keparat itu, aku dan kau hanya resminya saja menjadi suami istri, tapi kenyataannya tidak. Sungguh aku-aku merasa tidak enak sekali terhadap kau. Ai, entah kini kok Xiao Hong sudah kawin belum? Jika, jangan kau teruskan lagi, selagi Ok Kun dengan wajah merah, yang utama bagi suami istri adalah kerukunan dan saling mencintai, Masakah yang dipikir hanya kenikmatan dan kesenangan belaka? Pendeknya, mengenai hal ini selanjutnya jangankah sebut-sebut lagi? Walaupun begitu ucapannya, tapi perasaan Giyok Kun sebenarnya tidak enak. Tanpa terasa terkenanglah kebaikan kok Xiao Hong di masa lampau. Apakah benar aku suka kepada Leong Sing? Atau aku tamat akan menjadi nyonya bulim Beng Cu yang akan datang? Maka aku kawin dengan dia begitulah tanpa sengaja dia membongkar rahasia isi hatinya sendiri, diam-diam Giyok Kun menjadi malu sendiri. Cuaca hari itu lembab, udara mendung, perasaan mereka berdua juga seperti diliputi selapis bayangan gelap. Sin Leong Sing tidak berani memancing lagi jalan pikiran istrinya itu, Giyok Kun juga tidak berhasrat buat mengobrol lagi. Kedua orang berjalan dengan bungkam. Ketika sampai di suatu lintasan jalan yang curam di lareng gunung, tiba-tiba terlihat seorang pengemis tua berbaring melintang di tengah jalan. Jalanan itu adalah jalan pegunungan yang bertepikan jurang dan di sebelahnya adalah tebing gunung yang terjal. Tempat yang ditiduri pengemis tua itu adalah tempat yang sangat berbahaya, pengemis itu hanya berbantalkan sepotong batu saja, bila dia sedikit membalik tubuh pasti akan tergelincir ke dalam jurang. Diam-diam Sin Leong Sing mendongkol terutama karena pikirannya sedang kesal, tanpa pikir ia lantas memaki, pengemis busuk, dari manakah ini, kau ingin mampus bukanlah urusanku, yang jelas kau telah merintangi jalan lewat kami. Sabarlah, kasihan dia, bangunkan dia saja, ujar Giyokun. Kau jaga di sebelahnya agar dia tidak tergelincir ke bawah. Hah, masakah kau suruh aku meladani pengemis busuk begini, ai, kau teramat baik hati, kata Leong Sing. Kera, tidurnya itu sangat berbahaya, kata Buddha, menolong jiwa seorang melebih membangun tujuh tingkat budur, candi, kita akan juga tidak terburu-buru dalam perjalanan, kata Giyokun. Baik, ku turut kehendakmu, sahut Leong Sing dengan tertawa. Tapi dalam hati sebenarnya ia anggap Seng istri terlalu suka cari urusan. Begitulah Giyokun lantas mendekati pengemis tua itu dan memanggilnya beberapa kali, tapi bukannya mendusin, sebaliknya pengemis tua itu mengorok terlebih keras. Nah, apa kataku, tidurnya saja seperti orang mampus, buat apa mengurus dia ujar Leong Sing. Hayolah kita melompat ke sana saja kan beres. Belum selesai ucapannya, sekonyong-konyong pengemis tua itu membalik tubuh dan bangkit berduduk sehingga Giyokun terkejut. Pengemis tua itu kucek-kucek matanya yang sepat, kemudian mengomel, Huh, orang sedang enak tidur, kalian justru datang mengganggu, sungguh tidak tahu aturan. Dengan gusar Leong Sing menjawab, Persetan, kami bermaksud baik hendak menolong jiwamu, tapi kau malah memaki kami. Benar-benar ditolong malah kena dipentung. Hektometer, tadi kau yang mengutuk aku sebagai orang mampus bukan damperat pula si pengemis tua. Kukira kau yang mampus dan aku tetap hidup, siapa sudi ditolong olehmu. Keruan Sin Leong Sing naik pitam, baru saja dia hendak melabrak si pengemis tua, cepat Giyokun melerainya, Sudahlah, buat apa kau melayani dia, kalau dia tidak mau terima maksud baik kita, biarlah kita tinggalkan saja. Sambil membuka tutup sebuah hiolo, buli-buli terbuat dari sejenis labu yang dikeringkan, sehingga terendus bau arak yang sedap. Lalu pengemis tua itu berkata pula, anak darah ini rada baik hati, marilah sini, kusuguh kau minum arak. Hektometer, siapa ingin minum arakmu, lekas kau minggir jengeksin Leong Sing. Pengemis tua itu balas mendengus, Hektometer, orang lain ingin minum saja belum tentu ku beri. Kau bocah busuk ini tahu urusan apa. Kalau tidak mau, lekas kau enyah dari sini. Leong Sing, sudahlah, jangan ribut dengan dia, cepat Giyokun melerai pula. Marilah kita berangkat saja. Memangnya siapa sudi ribut dengan kaum pengemis omel Sin Leong Sing sambil melangkah ke depan, sayup-sayup terdengar si pengemis tua masih mendengus dan mengomel. Di tengah jalan Sin Leong Sing menggerundel dengan penasaran, adikun, sudah kusuruh kau jangan pedulikan pengemis busuk itu, coba bagaimana jadinya, bukannya dia berterima kasih malahan kita yang diolok-olok. Leong Sing, kukira pengemis tua itu adalah orang kosen kalangan Kang Ou. Kalau pengemis biasa mana berani tidur di tempat berbahaya seperti tempat tadi, apa dia sengaja bergurau dengan nyawa sendiri? Selain itu, ucapannya yang terakhir tadi rasanya juga mencurigakan. Yang dimaksud Giyokun adalah tawaran araksi pengemis tua tadi. Sebagai pemuda yang cerdik, segera Sin Leong Sing juga lantas paham apa yang dimaksud istrinya. Ia menjadi rada menyesal akan kecerobohan sendiri tadi dan bertengkar dengan pengemis itu. Tapi bila teringat dirinya sendiri adalah murid pewaris Bun Lim Beng Cu daerah Kang Lem, biarpun pengemis tua itu adalah orang kosen Kang Ou juga takkan menjadi soal, karena itu dia tidak mau mengaku salah di depan Giyokun, dengan tertawa yang dibuat-buat dia malah menjawab, Ah, dari mana datangnya orang kosen sebanyak itu? Janganlah kau sembarangan menduga. Siapa tahu, tidak jauh mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar pula berjangkitnya suara orang mengorok. Waktu Giyokun memandang ke depan, serentak ia melonjak kaget dan berseru, lihat, Leong Sing. Ternyata pada lintasan jalan di depan sana, kembali terlihat pengemis tua itu berbaring dengan berbantalan sepotong batu dan sedang tidur nyenyak, malah mulutnya tampak mengilarkan liur arak. Setidaknya mereka sudah melanjutkan perjalanan beberapa li jauhnya, meski mereka tidak menggunakan ginkang, tapi jalannya juga jauh lebih cepat daripada orang biasa. Apalagi jalan pegunungan itu hanya ada sebuah saja, untuk bisa melampaui mereka paling tidak pengemis tua itu harus melintasi lereng gunung lain. Kini pengemis tua itu ternyata dalam waktu. Singkat sudah berbaring dan tertidur di lintas jalan bagian depan mereka, keruan Giyokun terperanjat. Jangan gugup, dengan suara tertahan Leong Sing memisiki istrinya. Setiap tokoh persilatan di daerah Cenglem pasti dikenal guruku. Memang betul tadi aku telah memaki dia, tapi mengingat kedudukan suhu betapapun dia takkan marah padaku. Maka Giyokun lantas berseru kepada si pengemis tua, harap lociampu memaafkan kepicukan kami yang tidak kenal orang kosan. Pengemis tua itu membuka mata sambil mengulet kemalas-malasan, lalu mendengus, hektometer, kembali kalian lagi, mengapa kalian selalu mengganggu orang tidur? Sebab apakah lociampu menggoda kami? tanya Leong Sing. Huh, siapa iseng untuk menggoda kalian segala jengek pengemis tua? Coba jawab pertanyaanku, Bon Diat Loan pernah hapamu? Guruku, jawab Leong Sing. Ya, memang sudah kuduga sejak tadi, jadi kau ini murid pewarisnya yang bernama sin Leong Sing bukan pengemis tua itu manggut-manggut. Lalu menambahkan pula, dan sin Capsikoh adalah bibimu bukan? Dengan girang sin Leong Sing menjawab, betul. Kiranya lociampu juga kenal pada bibi, sungguh bagus sekali. Pantas, kau mempunyai guru yang menjabat bulim bengcu, pula mempunyai bibi yang disegani, dengan dukungan kedua tokoh itu, makanya kau semakin congkak, demikian jengek si pengemis tua. Sin Leong Sing terkejut, cepat berkata, mana wampu berani, mohon. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong pengemis tua itu menghirup araknya dan mendadak disemburkan ke arah Sin Leong Sing. Arak bercampur dengan ludah, keruan Sin Leong Sing basah kuyup seluruh kepala dan mukanya. Biasanya di mana-mana Sin Leong Sing selalu dihormati orang, mana dia pernah dihina orang sedemikian rupa. Tentu saja ia menjadi kalap walaupun tahu si pengemis tua pasti orang kosen. Tanpa pikir ia terus melolos pedang dan menusuk sambil membentak, peduli siapa kau, biar siya ia mengadu jiwa padamu. Ilmu pedang Sin Leong Sing adalah pembauran dari ilmu silat dua sumber yaitu dengan dasar ilmu pedang ajaran Sin Capsikoh yang aneh dan lihai ditambah dengan ilmu tiam hiat yang terkenal dari gurunya, yaitu tipit susing bunyat hoan. Pedang digunakan sebagai boan koan pit, sekaligus ia menotok tujuh tempat hiatus si pengemis tua. Tapi pengemis tua itu hanya terbahak-bahak saja, katanya, sekalipun potlot baja bunyat hoan juga kuanggap sepele, tapi kau berani pamer kepandayan di hadapanku. Hi, hi, ini namanya main kapal di depan tukang kayu. Belum lenyap suaranya, kering, tahu-tahu pedang Sin Leong Sing telah kena diselenti ke samping. Cepat Sin Leong Sing bermaksud ganti serangan lain, tapi terasa tubuhnya kesemutan, tahu-tahu hiatus sudah tertotok oleh si pengemis tua sehingga tak bisa berkutik. Kira bagaimana pengemis tua itu menotoknya saja tidak diketahuinya dengan jelas. Saat itu Hai Giok Kun baru saja akan melolos pedang buat membantu Seng suami, tapi demi nampak Leong Sing sudah terkalahkan, seketika pikirannya berubah dengan cepat, ia tahu pasti bukan tandingan si pengemis tua, lebih baik kalau mohon kemurahan hatinya saja daripada melawannya dengan kekerasan, bukan mustahil pengemis tua itu cuma gusar lantaran ketidak sopanan Leong Sing dan hanya memberi hajaran sekadarnya agar tahu rasa saja. Belum Giok Kun bertindak apa-apa, tiba-tiba pengemis tua itu bergelak tertawa dan berkata, kau ini istrinya bukan? Kulihat hatimu jauh lebih baik daripada dia. Mohon kemurahan hati lociampu dan sudi melihat muka gurunya, Bun Tai Hiap, sukalah memaafkan kesalahannya tadi, segera Giok Kun memohon. Aku tidak dapat digerta dengan nama Bun Yat Hoan, aku pun tidak perlu memberi muka kepadanya, jawab pengemis tua itu. Tapi, hi, hi, karena kau yang minta, boleh juga ku terima. Jika begitu mohon lociampu meluluskan permohonanku dan aku pun mintakan maaf baginya. Ha, 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 kembali pengemis tua itu tertawa. Kudengar murid pewaris Bun Yat Hoan telah menikah, tapi tampaknya kini agaknya kalian belum pernah tidur sekamar, bukan? Kelihatannya kau cukup setia padanya, apakah kau benar-benar suka padanya? Rupanya pengemis tua itu telah dapat melihat keadaan Hai Giok Kun yang masih suci bersih, masih perawan tulen dan belum dijamah oleh Sin Leong Sing selaku suaminya. Keruan muka Giok Kun menjadi merah jengah, katanya, kawin dengan babi tentu ikut babi, kawin dengan ayam ikut ayam, baik atau jelek dia adalah suamiku, maka mohon lociampu janganlah mencemooh diriku. Mendadak si pengemis tua berkata pula dengan air muka serius, baik, kalau begitu aku akan bicara hal yang bukan mencemoohkan dan kau harus menjawab dengan terus terang dan sejujurnya. Silakan lociampu bertanya, asalkan wampu tahu tentu akan ku beritahu, jawab Giok Kun. Dengan sinar metu, tajam pengemis tua itu menatap Giok Kun, lalu bertanya, tentang rahasia Hiatutong Jin, sampai berapa banyak yang kau ketahui? Aku tidak mempercayai suamimu, makanya aku tanya padamu. Giok Kun tercengang, jawabnya kemudian, rahasia Hiatutong Jin apa maksudmu? Dengar saja belum pernah aku. Masakah selama ini sin Capsikoh tak pernah bicara hal ini dengan kau pengemis tua itu menegas? Tidak pernah, sejak kami menikah belum pernah ku bertemu dengan bibinya, kata Giok Kun. Sebelumnya si pengemis tua menegas pula. Sebelumnya aku juga tinggal semalam saja di rumahnya, waktu itu aku baru kenal bibinya, andaikan dia mempunyai rahasia sesuatu juga takkan diberitahukan padaku, kata Giok Kun. Dan itu istri muda Chiao Goan Hoa yang bernama Kos Yau Hong, apakah kalian pernah bertemu dengan dia? Tanya si pengemis tua. Nama Chiao Goan Hoa memang pernah ku dengar, tapi selamanya tak pernah bertemu dengan dia, lebih-lebih mengenai istrinya yang tua atau yang muda segala, kata Giok Kun. Pengemis tua itu seperti merenungkan sesuatu, sejenak baru berkata pula, baik, sementara ku anggap ucapanmu memang benar. Tapi terpaksa kalian harus menjadi sandra dulu bagiku. Hah, jadi engkau hendak menahan kami? Kami masih ada urusan penting yang harus diselesaikan seru Giok Kun kaget. Aku sudah cukup baik kepadamu, siapa mau peduli lagi tentang urusanmu segala, jengek pengemis tua itu. Baiklah, jika kau tidak mau ikut suamimu, kau sendiri boleh pergi saja. Tidak, jika suamiku kau tahan di sini, betapapun aku harus mengiringinya, cuma engkau harus menjelaskan apa alasannya kau menahan kami, tanya Giok Kun. Baik, biar ku katakan terus terang. Bahwasannya kalau cuma seorang sincapsikoh saja aku tidak gentar, soalnya dia masih mempunyai seorang sahabat baik bernama Han Taiwi, kalau mereka berdua bergabung mencari story kepadaku, ku kira pengemis tua bukanlah tandingan mereka. Tapi kalau keponakannya tergenggam di tanganku, mau tak mau dia harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Entah lociampu ada persengketaan apa dengan bibinya tanya Giok Kun pula. Hektometer, ku kira kau sudah terlalu banyak bertanya, jengek pengemis tua. Pendek kata, aku tidak akan memaksa kau tinggal atau pergi, jika kau ingin ikut suamimu, ya tinggal saja di sini dan ikutlah habis itu si pengemis tua lantas menyeret pergi Sin Leong Sing. Cepat Giok Kun berlari menyusulnya dan berkata, tolong tanya, siapakah nama lociampu yang mulia? Kau anak darah ini benar-benar cerwet bentak si pengemis tua dengan gusar. Jika mau panggil, boleh panggil pengemis tua, begitu saja kan beres. Giok Kun tidak berani tanya lagi, ia pikir kepandaian pengemis tua ini begini liai, tentulah tokoh tertinggi dari Kepang. Dengan menyeret satu orang, kira berjalan pengemis tua itu ternyata tetap cepat dan kuat, jalan pegunungan yang tidak rata itu dianggapnya bagi jalan datar saja. Meski Giok Kun sudah keluarkan segenap ginkangnya toh masih tetap ketinggalan di belakang. Agaknya pengemis tua itu pun tahu sampai di mana kepandaian Giok Kun, dia tidak pernah menoleh ke belakang, tapi jarak keduanya selalu dipertahankan belasan meter jauhnya, sehingga Giok Kun tidak ketinggalan terlalu jauh. Tiba-tiba Giok Kun mendapat suatu akal. Sebagai nona yang sayang akan kecantikan sendiri, setiap kali keluar rumah selalu Giok Kun membawa satu kotak kecil pupur dan gincu. Melihat si pengemis tua berada di depan tidak pernah menoleh, maka dengan tabah Giok Kun membuka kotak pupur, ia mencolek sedikit gincu dengan kuku, lalu dibuat menulis di atas sapu tangan yang berbunyi. Kami ditawan seorang pengemis tua, barang siapa menemukan sapu tangan ini harap mengantarkannya kepada Ong Che Chu di Tai O, sebagai upah tersedia tusuk kun de emas ini. Tertanda Sin Leong Sing dan Hai Giok Kun. Dia menulis secara terburu-buru dan sambil berjalan, karena itu tulisannya tidak keruan macamnya, namun cukup jelas untuk dibaca. Selesai menulis, ia cabut tusuk kun de emas yang dipakainya, sapu tangan bertulisan itu dilipat dan disundukkan dengan tusuk kun de, lalu ditancapkan pada sebatang pohon di tepi jalan. Pengemis tua itu berjalan jauh di depan, sehingga tidak tahu perbuatannya itu. Harapan ditemukannya tusuk kun de dan sapu tangan itu oleh orang yang lewat di situ sudah tentu sangat tipis, tapi sedikitnya masih ada setitik harapan daripada tidak ada sama sekali. Mengenai sebab apa Giok Kun minta penemu sapu tangan ini mengirim kabar kepada Ong Ce Chu di Tai O dan bukan kepada Bon Yat Loan, Guru Sin Leong Sing, yakni ada dua alasan. Pertama, jarak tempat ini dengan Tai O hanya perjalanan dua hari saja, sedangkan jarak dengan tempat kediaman Bon Yat Loan memakan waktu perjalanan tujuh hari. Karena ingin lebih cepat tertolong, dengan sendirinya ia merasa lebih baik minta bala bantuan kepada Ong Ih Ting. Kedua, tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Ong Ih Ting, rakyat sekitar Tai O menyukai kepemimpinan Ong Ih Tiong, antara rakyat jelata dengan Laskar ada hubungan baik, kalau saja sapu tangan itu ditemukan tukang cari kayu atau pemburu, besar harapan akan disampaikannya kepada Ong Ih Ting. Begitulah Giyokun terus mengikuti si pengemis tua yang menyeret lari Sin Leong Sing, tanpa terasa mereka mendaki sebuah puncak gunung, setiba di atas puncak, tertampak di situ ada sebuah rumah batu. Tiba-tiba terdengar suara orang berseru, ahuh, ahuh dari hutan sana tertampak berlari keluar seorang bocah tanggung berusia 16 atau 17 dengan mengenakan baju kulit binatang, meski usianya masih muda, tapi perawakan bocah itu sangat kekar, tingginya hampir sama dengan si pengemis tua. Malahan bocah tanggung itu memanggul seekor. Harimau kumbang yang sangat besar, begitu besar sehingga kedua kaki harimau itu terseret di tanah meski tubuh bocah itu pun cukup tinggi. Hauji, ku suruh kau menjaga rumah, kenapa kau tidak menurut dan pergi memburu harimau lagi, omel si pengemis tua. Bocah tanggung itu entah mendengar tidak omelan itu, dia hanya tertawa dungu sambil memandangi Giyokun. Muridku ini bisu dan dibesarkan di pegunungan, jarang sekali bertemu orang luar, tutur si pengemis tua. Cuma dia tiada bermaksud jahat kepadamu, kau jangan takut. Maka dengan tertawa pengemis tua mengomel lagi kepada bocah bisu itu, dia adalah istri orang, kenapa kau menatap orang saja? Muka bocah yang kehitam-hitaman itu mendadak bersemu merah, tenggorokannya mengeluarkan suara ou-ou yang tak jelas. Tapi si pengemis tua lantas menjelaskan, nona hai, dia bilang kau cantik. Diam-diam Giyokun membatin, kalau bocah tanggung itu mampu membinasakan seekor harimau kumbang dengan bertangan kosong, maka tidak perlu dijaga si pengemis tua, cukup bocah tanggung itu saja yang mengawasi mungkin kami pun sukar melarikan diri. Setelah masuk ke rumah batu itu, si pengemis tua menggusur Sin Leong Sing ke dalam gudang kayu, katanya dengan tertawa, maaf, calon bulim Beng Cu yang gagah, silakan kau menderita beberapa hari di kamar APEC ini, kalau bibimu sudah datang, asal dia mau mohon padaku tentu segera ku bebaskan kau, habis berkata, perlahan ia menepuk bahu Sin Leong Sing, seketika hiatu yang tertotok tadi terbuka. Boleh dikata tidak pernah mendapat penghinaan begitu rupa, keruan Sin Leong Sing menjadi besar, apalagi dari nada si pengemis tua tadi agaknya dia juga rada miring terhadap Seng Bibi. Maka ia lantas balas mendengus, Hektometer, kalau berani boleh kau bunuh aku saja. Huh, oh, aduh, aduh. Demikian mendadak ia menjerit kesakitan karena seluruh badan serasa dibakar, rasanya sukar dilukiskan. Mestinya dia hendak memaki lagi, tapi sudah tidak sanggup. Hektometer, buat apa aku bunuh kau? Kan lebih baik biar kau tahu rasa lebih banyak demikian jengek si pengemis tua. Hektometer, jika mulutmu masih keras, segera akan ku beri rasa yang lebih lihai bagimu. Gio kun menjadi khawatir, lekas dia minta ampun bagi Seng suami. Karena itu si pengemis tua baru tertawa dan berkata, baik, mengingat dirimu, boleh kuampuni dia satu kali, habis itu dia sengaja membanting buli-buli araknya ke lantai, lalu berkata pula, ilmu tiam hiatku yang khas ini, barang siapa sudah ku totok dan meski ku punahkan totokanku, namun dia masih harus menderita lagi selama tiga hari, hanya kalau sudah minum arak ini barulah terbebas dari siksaan itu. Nah, kau mau minum arak ini tidak? Cuma arak ini sudah tercampur ludahku. Saking tidak tahan rasa badan yang seperti dibakar, terpaksa Chin Leong Sing pegang buli-buli itu terus ditenggak beberapa teguk sembari menahan napas. Tapi si pengemis tua lantas merampas kembali buli-buli itu, katanya dengan tertawa, Huh, jangan kau berlagak sebagai tuan besar. Mungkin kau anggap ludah si pengemis tua kotor dan bau, tapi pengemis bau justru merasa sayang arak ini terlalu banyak kau minum. Setelah minum arak itu, benar juga Leong Sing merasa seluruh badan cepat menjadi segar, hanya tubuh masih lemas, sukar mengeluarkan tenaga. Sungguh tidak kepalang kejutnya terhadap ilmu tiam hiat si pengemis tua itu, maka dia tidak berani lagi sembarangan buka mulut. Eh, nona hai, si pengemis tua berkata, karena kau rela tinggal di sini untuk melayani suamimu, maka aku boleh memberi kebebasan padamu untuk bergerak dengan sesukamu. Kapan kau mau pergi dari sini aku pun tak akan merintangi, asal saja kau tidak membawa serta dia. Kemudian dia menoleh kepada bocah bisu tadi dan berkata pula, apa yang kubicarakan dengan mereka sudah jelas tidak bagimu. Bocah bisu itu manggut-manggut. Lalu si pengemis tua menambahkan, bila mana aku tidak di rumah dan orang ini berusaha lari, maka kau boleh hantam remuk kedua kakinya, jika nona ini mau pergi, maka tak perlu kau merintangi. Kembali bocah itu mengangguk sebagai tanda mengerti. Sesudah si pengemis tua pergi, dengan muka merah Sin Leong Sing berkata kepada Gio Kun, adik Kun, biarpun kau ingin memenuhi kewajiban sebagai istri, tapi sebenarnya kita hanya suami istri nama kosong belaka, kalau perlu, tidak usah kau ikut menderita bersamaku. Kini Gio Kun sudah kenal watak Leong Sing yang berjiwa sempit, bahwasannya dirinya rela ikut menderita, tapi malah dicemohkan, tanpa terasa matanya menjadi merah, katanya kemudian, kita sudah menjadi suami istri secara resmi dan sah, mengapa kau masih berkata demikian? A'i, kita sekarang berada di dalam cengkeraman orang, ku kira lebih baik kau bersabar sementara saja. Mau tak mau Sin Leong Sing juga merasakan ucapannya tadi rasa kelewatan, diam-diam ia pun merasa menyesal, katanya kemudian, adik kun, kau terlalu baik padaku, sungguh aku tidak tahu kira bagaimana berterima kasih padamu. Antara suami istri masakah perlu kata-kata rendah hati begitu ujar Gio Kun dengan tersenyum, walaupun begitu, dalam hati Gio Kun lantas teringat kepada Kok Siao Hang yang sangat ramah dan mesra padanya, mau tak mau ia menjadi murung. Kembali mengenai Hai Gio Kun. Sudah beberapa hari dia berada di tempat Tong Ih Ting di Tai O, tapi masih belum nampak datangnya adik perempuan dan Sin Leong Siong, juga berita mereka tidak diperoleh, maka ia menjadi gelisah. Suatu hari datanglah seorang pengemis setengah tua, seorang murid Kepang berkantong delapan, namanya Taek. Setelah Ong LH Ting memperkenalkan Hai Gio Kun dan Kong San Bok kepada Taek, mendadak Taek bergelak tertawa dan berseru, wah, sungguh kebetulan sekali. Kebetulan apa tanya Ong Ih Ting melenggong. Taek memandang Gio Koan sekejap, lalu bertanya, Hai Siao Hiap, adik perempuanmu bernama Gio Kun bukan? Gio Koan terkejut dan bergirang, cepat ia menjawab, benar, apakah Ta Hiang Chu ada berita tentang adik perempuanku itu? Ya, untuk itulah aku datang ke sini, kata Taek. Coba silakan melihat ini dulu. Lalu Taek mengeluarkan sebuah tusuk kundai emas dan sehelai sapu tangan. Gio Koan terkejut dan berseru, tusuk kundai itu adalah milik adik perempuanku, dari manakah Ta Hiang Chu memperolehnya? Begini duduknya perkara, tutur Taek. Akhir-akhir ini di Siong Hang Nia muncul seorang pengemis tua yang mencurigakan, selama beberapa hari orang itu selalu bertiduran di tempat berbahaya di sekitar hereng bukit itu. Anak muridku menemukan jejaknya, semula disangkanya Tiang Lo, kaum tua, Kepang kami, maka aku telah diberi laporan. Ketika aku datang ke sana dan mengintainya secara diam-diam, ku tahu dia bukan orang Kepang kami. Aku menjadi curiga dan lantas bersembunyi di bukit Siong Hang Nia untuk mencari tahu apa maksud tujuan pengemis tua itu. Pada esok paginya ku lihat adik perempuanmu dan suaminya berlalu di bukit itu dan terjadilah urusannya. Perlu diketahui bahwa Taek adalah pimpinan Kepang wilayah Siong Hang Nia dan sekitarnya. Dalam pada itu Ong Yeh Ting telah membentang sapu tangan yang disodorkan Taek tadi, lalu mulai membaca tulisan di atas sapu tangan yang ditulis oleh Hai Giyokun itu. Giyokun terkejut setelah membaca, serunya, kiranya mereka tertawan oleh pengemis tua itu. Siapakah gerangan si pengemis tua? Begitu tinggi kepandayanya, masakah dia tidak tahu kalau Sin Leong Sing adalah murid pewaris Bu Limbeng Cubun, Tai Hiap? Justru lantaran kepandayan pengemis tua itu teramat tinggi, aku merasa bukan tandingannya, maka waktu itu aku tidak berani bertindak apa-apa, tutur Taek pula. Adik perempuanmu juga salah sangka dia adalah anggota Kepang, maka urusan ini mau tak mau Kepang kami harus ikut campur. Mestinya aku hendak mengirim kabar kepada Pang Chu kami, namun Pang Chu jauh berada di utara, maka ku pikir lebih baik melaksanakan pesan adikmu saja dan ku sampaikan berita ini kepada Ong Chong Chee Chu. Ya, betapapun kita harus bertindak, kata Ong Ihting. Cuma jika terlalu banyak orang yang pergi ke sana mungkin akan mengejutkan musuh. Sebaliknya kepandayan pengemis tua itu teramat tinggi, kita harus mencari beberapa tokoh pilihan untuk menghadapi dia. Gio Khoan tahu dalam situasi yang gawat itu Ong Ihting tak dapat meninggalkan tugasnya di Tai O, maka ia lantas berkata, kami bertiga saja yang pergi, ku kira sudah cukup kuat untuk menempur pengemis tua itu. Harap saja Tahi Yang Chu suka menunjuk jalan kami, Ong Chee Chu diharap jangan khawatir. Ong Ihting sudah menyaksikan kepandayan mereka, ia pikir dengan kekuatan tiga jago muda itu rasanya memang sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh. Maka ia pun tidak keberatan dan menyatakan setuju. Namun Gio Khoan masih merasa khawatir, di tengah jalan ia coba tanya Taek, dari sini ke Siong Hang ia kira-kira makan waktu berapa lama? Dengan Kero berjalan kita, asal cepat sedikit ku kira dalam dua hari akan dapat sampai, jawab Taek. Gio Khoan tampak khawatir, katanya, dan pulang pergi berarti makan waktu empat-lima hari, entah pengemis itu masih di sana tidak? Hal ini tidak perlu dirisaukan, ujar Taek. Setauku, pengemis tua itu mempunyai sarang rahasia di Siong Hang Nia, orang luar sukar menemukannya, tapi aku sudah tahu tempatnya. Kau pernah menyelidiki sarang rahasianya tegas Gio Khoan? Aku sendiri tidak, tapi seorang anak muridku yang menemukan sarangnya itu, hampir saja dia dipukuli murid si pengemis tua yang bisu, tutur Taek. Oh, jadi pengemis tua itu mempunyai murid pula tanya Leseng. Ya, kepandaian anak muda bisu itu entah berapa tingginya, yang jelas. Penaganya luar biasa besar, tutur pula Taek. Hari itu muridku pergi mencari daun obat-obatan, tanpa sengaja ia memasuki selat yang diapit oleh dua puncak bukit, dari jauh dilihatnya di sana ada sebuah rumah batu. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gerungan harimau, suara harimau yang terluka. Kiranya seorang anak laki-laki tanggung dengan telanjang setengah badan sedang berkelahi dengan seekor harimau kumbang. Ketika muridku itu bermaksud memburu ke sana untuk membantunya, tapi setiba di sana harimau itu sudah dipukul mati oleh anak tanggung itu. Melihat muridku, segera anak muda itu berteriak ahuh-ahuh tidak keruan, mendadak kepalanya menghantam sepotong batu besar sehingga hancur, lalu tangan memberi tanda agar lekas muridku pergi dari situ, maksudnya kalau muridku tidak lekas enyah segera kepalanya akan dihantam remuk seperti batu itu. Tapi muridku itu rada cerdik, ia keluarkan sepotong pia, penganan, dan memberi isyarat bahwa dia ingin berkawan dengan si Gagu. Tampaknya anak muda bisu itu menjadi senang setelah makan pia itu. Tapi tetap berkeras mengusir muridku dengan memberi isyarat tangan, akhirnya muridku dapat memahami maksudnya, rupanya anak itu hendak mengatakan bahwa dia mempunyai guru yang sangat bengis dan serupa dengan muridku, yakni seorang pengemis, gurunya itu melarang orang asing mendatangi tempat itu, kalau sampai ke pergok tentu bisa celaka. Coba pikir, gurunya yang dia maksudkan bukanlah pengemis tua itu? Giyok Hoan merasa lega, katanya kemudian, jika pengemis tua itu membuat sarang di atas bukit, mungkin sekali dia mengurung adik perempuanku di sana, cuma aku tidak mengerti, mengapa dia membuat susah Giyokun, seingatku kami belum pernah melihat seorang pengemis tua macam begitu. Bisa juga dia adalah musuh iparmu, Sin Xiao Hiap, ujar Kong Sanbok. Sudahlah, toh dua hari lagi kita akan sampai di sana dan segala sesuatu. Tentu akan menjadi jelas, ujar Lese Yang dengan tertawa. Semula Hai Giyokun juga heran mengapa si pengemis tua sengaja membuat susah suaminya, yaitu Sin Leong Sing. Pertanyaan itu mengeram selama tiga hari di dalam benaknya dan akhirnya terjawablah. Kiranya sebabnya ialah lantaran Sin Leong Sing itu keponakan Sin Capsikoh. Pengemis tua itu ternyata bisa pegang janji, dia sudah menyanggupi untuk memberi kebebasan kepada Hai Giyokun, mau pergi atau mau tinggal boleh pilih sesukanya, sebab itu Giyokun boleh bergerak dengan merdeka meski dia tidak mau meninggalkan seng suami. Malahan kalau si Gagu sedang menanak nasi, terkadang Giyokun suka keluar membantunya dan juga pergi mencarikan kayu bakar. Pada hari itu kembali Giyokun pergi mencari kayu bakar, tiba-tiba didengarnya suara kuda meringkik. Waktu ia menengadah, dilihatnya seorang lelaki berbaju hijau dengan topi belah semangka sedang melarikan kudanya ke lembah bukit itu. Giyokun menjadi heran mengapa tempat sunyi itu ada orang lewat dengan berkuda, apakah mungkin dia adalah tamu si pengemis tua? Dalam pada itu orang berbaju hijau itu pun sudah melihat Giyokun, mendadak ia menggumam sendiri, alangkah cantiknya anak darah ini. Ha, ha, tampaknya malah lebih molek daripada anak perempuan Beng Siatocu itu. Kalau menuruti watak Hai Giyokun, bila ada orang berani bersikap bangor begitu, tentu akan dilambrak olehnya. Tapi saat ini mereka suami istri. Menjadi tawanan si pengemis tua, sedangkan orang ini mungkin sekali adalah tamunya, terpaksa ia anggap tidak mendengar gumaman orang itu, ia kumpulkan kayu bakar dan cepat-cepat pulang. Hanya dalam hati kini menjadi bertambah satu tanda tanya, orang tadi mengatakan anak perempuan Beng Siatocu, entah yang dimaksud itu nonalai yang pergi ke Kenglem bersama kakakku itu atau bukan? Mengapa orang tadi mengenalnya? Sejak Giyokun berada di Kenglem belum pernah diakabar tentang kakaknya, yaitu Hai Giyokhoan. Tapi berita tentang keberangkatan Giyokhoan dan Lese Yang ke Kenglem telah diterimanya dari seorang budak tua dari rumahnya. Begitulah setiba kembali Giyokun di kamar tahanan, benar juga lantas terdengar suara depan kaki kuda yang berhenti di luar, lalu orang itu masuk ke dalam rumah, si pengemis tua lantas bergelak tertawa dan berkata, Aku memang sudah menduga Ji Xiaoya tentu akan suruh kau ke sini, bukankah iblis perempuan itu sudah datang di Istana Perdana Menteri dan Ji Xiaoyamu mengalami kesulitan? Giyokun menjadi bingung dan heran apa artinya Ji Xiaoya dari Istana Perdana Menteri segala, mengapa orang berpangkat begitu mempunyai hubungan dengan kaum jembel seperti pengemis tua ini? Dalam pada itu terdengar lelaki baju hijau tadi menjawab dengan sangat hormat, ya, justru Ji Xiaoya yang menyuruhku melapor kepada engkau orang tua bahwa iblis perempuan itu telah menyusup ke Istana Perdana Menteri dan sudah bertemu dengan Ji Xiaoya, katanya iblis perempuan itu akan menunggu engkau di sana saja. Kau pulang saja dan suruh dia ke sini untuk menemui aku, kata pengemis tua. Lelaki baju hijau itu tampak bersikap heran, katanya kemudian, tempat ini. Tanda petik. Ya, tempatku ini dahulu sengaja ku rahasiakan baginya, tapi sekarang tidak perlu lagi, ujar si pengemis tua dengan tertawa. Hari ini juga kau boleh pulang, suruh Ji Xiaoya memberitahu iblis perempuan bahwa aku tidak ada tempo menemuinya di sana, kalau dia ingin menemui aku suruh ke sini saja. Orang itu mengiakan, lalu mohon diri. Ku kira kau juga tidak perlu terburu-buru, boleh duduk lagi sebentar, masih ada suatu urusan perlu ku beritahu padamu, kata pengemis tua. Oh iya, sebenarnya aku pun ingin tanya engkau orang tua, apakah engkau baru saja menerima murid perempuan kata orang itu? Tidak, jawab si pengemis tua. Lalu ia pun tertawa dan menambahkan, ya, mungkin tadi kau telah melihat nyonya muda si Haiya itu. Siapakah? Tanyalah lelaki itu. Iyalah menantu keponakan iblis perempuan si Sin itu, selah si pengemis tua dengan tertawa. Serentak Sin Leong Sing dan Hai Giyokun yang sedang pasang telinga itu terkejut, mereka baru tahu bahwa iblis perempuan yang dibicarakan mereka itu kiranya adalah Sin Capsikoh. Oh, kiranya begitu, cantik benarnya cilik itu, kata orang itu dengan tertawa. Dalam hati ia pun baru paham sebabnya si pengemis tua berani menyuruh iblis perempuan itu saja yang datang menemuinya, kiranya dia mempunyai sandera. Kemudian terdengar si pengemis tua berkata pula, kau biasa mengiringi Ji Xiaoya sekolah dan belajar silat, sekolahnya bagaimana aku tidak urus, aku cuma ingin tahu bagaimana latihan ilmu silatnya akhir-akhir ini. Belum lama Ji Xiaoya telah berkelahi dengan seorang anak muda yang tak diketahui asal-usulnya, dalam hal ilmu Tiam Hiat agaknya Ji Xiaoya kalah mahir daripada bocah itu, tutur lelaki itu. Mungkin latihan kengsin Ji Hoat Ji Xiaoya masih belum sempurna, mestinya beliau hendak datang ke sini untuk minta petunjuk kepada engkau orang tua, tapi lantaran datangnya iblis perempuan itu, Ji Xiaoya menjadi tak bisa meninggalkan rumah. Kiranya pengemis tua ini adalah guru Han Haisan. Sedangkan lelaki baju hijau ini adalah kacung yang melayani Han Haisan sejak kecil, namanya Antong. Dia sangat mendapat kepercayaan majikan muda itu, lantaran itu pula ia pun mahir ilmu silat. Keruan si pengemis tua terkesiap oleh keterangan tadi, katanya, apa katamu? Ilmu Tiam Hiatnya dikalahkan orang? Siapakah yang mampu menangkan Ji Xiaoyamu? Namanya siapa, sudahkah diselidiki? Ya, kemudian diketahui bahwa bocah itu adalah angkatan muda kenalan Pek Lo Suhau, namanya Kong Sanbok, Tutur Anto. Si pengemis tua termenung sejenak, katanya kemudian, Kong Sanbok namanya? Apa mungkin dia adalah keturunan Kong San Ki yang pernah malang melintang di dunia Kang Ou pada 2-30 tahun yang lalu? Kong San Ki pernah ku kenal, dua macam ilmu racun yang dikuasainya memang sangat liai, tapi bicara tentang ilmu Tiam Hiatnya toh tidak betapa hebat. Ada lagi sesuatu hal aneh, Tutur Antong lebih lanjut, menurut Ji Xiaoya, katanya Gaya Tiam Hiat bocah ini tampaknya mirip benar dengan ajaran engkau orang tua. Oh, masakah begitu si pengemis tua heran? Wah, jika demikian perlu waspada, cobalah selidiki dari mana asal-usul bocah bernama Kong Sanbok itu. Eh, apa ada soal lain lagi yang hendak kau katakan? Masih ada dua muda-mudi yang datang bersama bocah Kong Sanbok tempoh hari itu, sambung lagi Antong. Siapa pula mereka itu tanya pengemis tua. Pemuda itu diketahui si Hai dari Pek Hoa Kok dan yang pemudi adalah anak perempuan Beng Xia Tochu, kata Antong. Penuturan Antong itu sebenarnya telah dilakukan dengan suara lirih, tapi sejak kecil Giyokun telah berlatih ilmu senjata rahasia, dalam hal mendengarkan suara boleh dikata sangat tajam, maka apa yang dikatakan Antong tadi dapat didengarnya dengan jelas, ia menjadi terkejut dan bergirang. Katanya dalam hati, Hah, yang dia maksudkan bukankah kakakku? Sementara itu terdengar Antong sedang berkata pula, Anak perempuan Beng Xia Tochu itu sangat cantik, cuma sayang perangainya sangat buruk. Aha, pahamlah aku sekarang, tiba-tiba si pengemis tua bergelap tertawa. Tentu si bocah Hei San penujui bini orang, makanya kena dihajar adat orang bukan? Jangan menyalahkan Ji Xiaoya, semua gara-gara bongsian, tingkian dan lain-lain yang suka menjilat, maksudnya hendak membuat senang Ji Xiaoya, tapi malah mendatangkan kesukaran. Padahal kecantikan putri Beng Xia Tochu itu kalau dibandingkan nyonya cilik yang kuliah tadi boleh dikata masih kalah jauh. Si pengemis tua dapat meraba maksud di balik ucapan Antong itu, katanya kemudian, Ya, sudah tentu aku pun ingin murid sendiri mendapatkan bini cantik, tapi aku tidak suka dia main gila. Boleh kau beritahu padanya bahwa aku sudah menemukan seorang nona yang sesuai untuk dia, bila urusan sincapsikoh telah selesai, tentu akan ku bereskan pula urusan ini baginya. Nona siapakah yang dimaksud pengemis tua ini? Demikianlah hati Giyokun menjadi berdebar-debar dan sangsi. Kemudian setelah Antong pergi, lalu pengemis tua itu memanggilnya, Nona hai, silakan keluar. Dengan muka bersungut Giyokun melangkah keluar dan menjawab, Lo ciampu ada urusan apa? Menurut pandanganku, mungkin penyakit suamimu tak dapat disembuhkan, kata si pengemis tua dengan tertawa. Padahal kau masih muda belia, masakah kau rela menjadi janda hidup selamanya? Alis Giyokun menegak, jawabnya, kau anggap aku ini manusia macam apa? Sudahlah, hendaklah Lo ciampu jangan bicara hal demikian lagi. Maksudku adalah demi kebaikanmu, apa halangannya kalau ku bicarakan? Soalnya aku mempunyai seorang murid, dia adalah putra kedua perdana menteri yang berkuasa sekarang. Tanda petik, mendadak Giyokun memotong dengan suara keras, Lo ciampu, aku berada dalam cengkeramanmu, apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku, jelas aku tidak mampu melawan. Tapi kalau aku mau cari mati, mungkin juga kau tidak dapat merintangi aku. Paling tidak aku sanggup memutus urat nadi sendiri hingga meninggal. Pengemis tua itu melengak, katanya, eh, tidak nyana kau adalah seorang perempuan setia. Baik, baik, aku berjanji lagi takkan membuat susah padamu, kalau kau tidak mau, ya sudahlah. Cuma hendaklah jangan kau anggap aku cerewet, suamimu yang bernama kosong ini sesungguhnya tidak setimpal bagimu, meski tampang muridku itu tidak cakep, tapi juga tidak kalah daripada dia. Baik ilmu silat maupun keluarganya jauh di atasnya pula. Nanti kalau pikiranmu sudah tenang, cobalah kau pikirkan dan timbang lagi maksudku tadi. Tanpa menjawab Gio Kun terus meninggalkan pengemis tua itu dan kembali ke kamarnya. Tertampak Sin Leong Sing sedang berduduk di atas songgokan kayu bakar dan sedang memandangnya dengan tersenyum ejek. Gio Kun menjadi heran dan menyapa, eh, kenapa kau bangun, apakah hari ini sudah lebih baik kan? Kiranya sesudah minum arak si pengemis tua tempoh hari itu, meski Sin Leong Sing terhindar dari sakit keras, namun semangatnya masih sangat plesu, maka selama beberapa hari dia hanya berbaring saja. Terhadap teguran Gio Kun itu ternyata Sin Leong Sing anggap tidak mendengar saja, sebaliknya ia berkata dengan dingin, hektometer, tertimpa rembulan dari langit, mengapa rezeki kau tolak? Seketika Gio Kun menjadi naik darah, katanya, dalam pandanganmu apakah diriku ini seorang yang kemaru kemewahan? Kenapakah selalu curiga padaku, kalau begini, kira bagaimana suami istri dapat hidup berdampingan? Sekarang kau dalam kesulitan dan aku tidak dapat meninggalkan kau. Kelak bilakah sudah bebas dan selamat, tanpa diusir juga aku akan pergi saja. Melihat Gio Kun marah sungguhan, cepat Sin Leong Sing berkata pula dengan tertawa, sesungguhnya bukan aku suka curiga, soalnya aku merasa rendah diri, pikiranku kesal, tanpa terasa omonganku lantas kasar. Orang itu adalah putra perdana menteri, baik ilmu silat maupun pribadinya jelas lebih baik daripada aku. Aku sendiri pun merasa suami hampa seperti diriku ini tidak sesuai bagimu. Ini kan pengemis tua itu yang ngomong dan bukan kataku, sahut Gio Kun. Kalau kau pun ikut mendengarkan, seharusnya kau pun mendengar kira bagaimana aku menjawab dan memaki dia tadi. Hektometer, biarpun hatimu kesal, tidak pantas juga kasembarangan omong. Ya, ya, aku salah omong dan sudah minta maaf padamu, kau jangan marah lagi, kata Sin Leong Sing dengan mengiring tawa. Kita bicara urusan yang betul saja. Tadi pengemis tua itu mengatakan hendak mengundang bibiku kesini bukan? Benar, jawab Gio Kun. Cuma dari nada ucapannya, agaknya dia dan bibimu juga ada persengketaan. Asalkan bibimu datang kesini, betapapun kita tidak perlu takut lagi, ujar Sin Leong Sing. Tapi ilmu silat pengemis tua ini lain daripada yang lain, aku menjadi rada khawatir kalau bibimu juga bukan tandingannya, kata Gio Kun. Kukira tidak, kata Leong Sing. Ilmu pedang bibi luar biasa lihainya, dia juga mahir menggunakan racun yang tiada bandingannya di dunia ini. Jika beliau sudah datang, sedikitnya kita akan bertambah harapan untuk melarikan diri asal saja tenagaku bisa lekas pulih kembali. Tapi ilmu tiam hiat si pengemis tua terlalu liai, kau sudah mencoba hendak mengerahkan tenaga untuk membuka hiatu yang tertotok, tapi tidak berhasil bukan kata Gio Kun. Aku masih punya semacam ilmu yang dapat ku coba, hanya ada suatu kesulitanku yang belum dapat diatasi, apakah engkau mau membantu aku, adik kun tanya Leong Sing. Sudah tentu aku suka membantu kau, cuma luakang yang kita yakinkan sama sekali berlainan, mungkin aku tak dapat membantu apa-apa padamu, ujar Gio Kun. Mungkin kau masih ingat, sehari sebelum kita menikah, kok siyao hang datang menemui buruku, tutur Sin Leong Sing. Tadinya ku kira dia datang hendak memikin rusuh, tapi dugaanku ternyata meleset, kalau ku ceritakan sungguh lucu, waktu itu dia justru memberikan sebuah kado bagiku. Oh, dia memberi kado, macam apakah kado itu tanya Gio Kun. Ah, aku keliru omong, yang benar adalah orang lain minta dia menyampaikan semacam kado kepadaku, jawab Sin Leong Sing. Orang itu adalah Kang Lem Tai Hiap Heng Chiao, kado yang dia berikan padaku adalah kitab pusaka Tai Heng Patsik, yaitu ilmu yang diimpikan setiap orang persilatan. Rupanya waktu kok siyao hang menuju ke tempat kita, di tengah jalan dia bertemu dengan ke Heng Chiao, karena Heng Chiao sendiri tidak sempat hadir pada pesta pernikahan kita, maka dia minta perantara kok siyao hang agar menyampaikan kado itu. Ya, sungguh bukan main kado itu, kata Gio Kun dengan terkejut. Dan mengapa kau tidak? Kau hendak mengatakan aku tidak memberitahukan padamu bukan tukas Leong Sing. Ah, kalau ku katakan terus terang, lebih dulu aku mohon pengertianmu, sebab aku memang rada khawatir kalau-kalau kau menjadi teringat kepadanya. Jadi ilmu yang kau katakan dapat dicoba tadi, yang kau maksud ialah tai hang pat sik ini mengimpikan setiap orang, kata Gio Kun. Untuk berlatih tai hang pat sik itu, kunci utama terletak pada kero mengerahkan tenaga dalam. Padahal kau tahu, luwakanku adalah ajaran bibit dan bukan ajaran dari suhu. Pernah juga aku minta petunjuk kepada suhu akan kesulitan yang ku alami dalam pelajaran tai hang pat sik itu, tapi beberapa bagian di antaranya masih tetap tidak jelas, hal ini baru ku ketahui kemudian. Habis, kera bagaimana aku dapat membantu kau ujar Gio Kun. Diam-diam sin Leong Sing pikir tiada jalan lain dan terpaksa harus bicara terus terang, maka ia lantas menjawab, apakah kau tahu apa sebabnya Heng Chiao minta perantara Kok Xiaohang membawakan kado itu? Kiranya maksud tujuan Heng Chiao yang sebenarnya ialah ingin Kok Xiaohang dan aku bersama-sama mempelajari tai hang pat sik itu, rupanya Kok Xiaohang tidak suka belajar bersama, maka kado ini lantas di tanda petik lantas diberikan padamu seluruhnya karena dia tidak menginginkannya Gio Kun menegas. Benar, jawab sin Leong Sing dengan muka merah. Cuma Heng Chiao dengan tegas menyatakan kado itu disumbangkan kepadaku, hanya saja dijanjikan pula bahwa Kok Xiaohang boleh pinjam liat dan ikut mempelajarinya. Baiklah, yang penting sekarang kita bicara soal pokok saja, ujar Gio Kun. Coba katakan, kera bagaimana supaya aku dapat membantu kesukaranmu. Kabarnya kau yang menyembuhkan luka dalam Hon Pewe Eng akibat racun pukulan Siu Lo Im Set Kang yang dilakukan Cukiu Bok kata Leong Sing dengan ragu-ragu. Segera Gio Kun dapat meraba beberapa bagian ke arah mana ucapan sin Leong Sing itu hendak menuju, segera ia menjawab, Benar, aku telah menyembuhkan dia dengan Pek Ko A Chiu buatan keluarga Hai kami yang khas. Kecuali arak itu, mungkin masih diperlukan lagi kekuatan lain baru dapat menyembuhkan racun pukulan Siu Lo Im Set Kang itu demikian Sin Leong Sing menegas. Ya, aku memang paham sedikit Siu Yang Sin Kang yang ku pelajari dari Kok Siu Hang, waktu itu demi untuk menyembuhkan Hon Pewe Eng, jawab Gio Kun dengan dingin. Harap kau jangan salah paham, aku tidak cemburu tentang kejadian itu, kata Leong Sing. Soalnya baru ku ketahui kemudian bahwa maksud Heng Xiao agar aku meyakinkan Tai Hang Patsik bersama Kok Siu Hang adalah karena Xiaoyan Sin Kang yang dimiliki Kok Siu Hang itu tergolong Leong Kang dari aliran baik dan murni, sedangkan untuk berlatih Tai Hang Patsik justru diperlukan kunci dasar Leong Kang aliran yang baik. Meski Leong Kang ajaran perguruanku juga dapat digunakan, tapi tidak sebaik Xiaoyang Sin Kang. Jadi maksudmu ingin aku mengajarkan kunci dasar Xiaoyang Sin Kang padamu, kenapa tidak langsung kau katakan saja sejak tadi, kata Gio Kun. Baiklah, akan ku uraikan semua yang ku ketahui padamu, kuatirnya pengetahuanku sendiri juga tidak begitu jelas dan mendalam. Begitulah sambil mengajarkan kunci kera berlatih Xiaoyang Sin Kang, diam-diam Gio Kun merasa menyesal, hanya dari kejadian kecil saja sudah kentara sekali perbedaan pribadi antara Xin Leong Sing dan Kok Siu Hang, tapi sebelum mencela orang lain kiranya perlu mencela diri sendiri lebih dulu, kalau saja aku tidak kemaruk menjadi istri bakal Beng Cu yang akan datang, masakah aku mau menjadi istrinya? Demikianlah ketika mendadak Gio Kun mengetahui kekurangan pada pribadi sendiri, tanpa terasa ia menjadi malu dalam lubuk hatinya, berbareng tanpa terasa ia menjadi teringat lagi kepada macam-macam kebaikan Xiaoyang dahulu, hatinya bertambah gundah dan bimbang. Sesudah mendapatkan ajaran Xiaoyang Sin Kang, selama beberapa hari berturut-turut Xin Leong Sing lantas mulai berlatih taihang pratsik secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar tahanannya itu. Ternyata tenaga dalamnya benar-benar mulai pulih sedikit demi sedikit, namun ia juga pandai berlagak sehingga si gagu yang sering mengantarkan segala keperluannya tidak menaruh curiga. Begitulah dengan giat Xin Leong Sing terus berlatih luwekang dengan harapan semoga Seng Bi Belekas datang. Dan harapannya itu pada suatu hari ternyata terkabul. Waktu itu Leong Sing sedang duduk bersemadi, ketika tiba-tiba terdengar suara suitan panjang, menyusul suara seorang yang sudah dikenalnya berseru, Tai Tian, kau mengundang aku ke sini, sekarang aku sudah memenuhi undanganmu, mengapakah sendiri tidak keluar menemui aku? Seketika Xin Leong Sing melonjak bangun kegirangan sambil berseru, Bibi sudah datang. Segera tertampak murid pengemis tua, yaitu si gagu, membuka pintu dan memberi isyarat dengan tudingan tangan sambil bersuara lucu beberapa kali. Maka Giyok Kun cepat membisiki Leong Sing, janganlah kau kegirangan hingga lupa daratan, kini belum tiba kesempatan yang paling baik. Si gagu itu melarang kau agar jangan sembarang bergerak. Terpaksa Xin Leong Sing menurut dan berbaring pura-pura belum sehat, tapi ia terus pasang telinga untuk mengikuti kejadian di luar. Maka terdengarlah suara si pengemis tua sedang menjawab dengan tertawa, ha, 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 sudah lama sekali kita tidak bertemu, Xin Capsikoh. Marilah masuk saja ke sini, biar ku penuhi sekadar kewajiban sebagai tuan rumah. Rupanya ku atir di dalam rumah si pengemis tua dipasang perangkap, maka Xin Capsikoh berkata pula dengan dingin, tak perlu sungkan-sungkan lagi kenalan lama seperti kita ini, lebih baik kita terus selesaikan urusan pokok saja. Urusan pokok apa tanya si pengemis tua? Memangnya kau masih berlagak pilon jengek Xin Capsikoh. Mana itu gambar ikhtisar Hiyatu Tongjin, masakah kau ingin mencaploknya mentah-mentah sendirian? Oh, kiranya yang kau maksud urusan ini, kata si pengemis tua. Sekali ini kau tentu tak bisa ingkar lagi, kengsin cihuat yang dimainkan muridmu si Han Haisan itu memangnya bukan ilmu berasal dari gambar pusaka itu? Sedikit pun tidak salah, ilmu itu memang ajaranku langsung. Hi, hi, Xin Capsikoh, betapapun aku sangat kagum akan sumber beritamu yang tajam, ternyata dapat diketahui olahmu bahwa Han Haisan adalah muridku. Makanya kau jangan meremehkan diriku, ujar Xin Capsikoh dengan berseri-seri. Nah, sekarang kembali pada urusan pokok, lekaskah serahkan gambar pusaka itu. Sudah lebih 20 tahun kau mengangkangi benda mestika itu, sekarang sepantasnya menjadi giliranku untuk memilikinya. Sekian lama kau memegangnya, tentu isinya sudah kau pahami di luar kepala dan tidak memerlukannya lagi. Ha, 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 sabar dulu, Xin Capsikoh, rasanya aku masih ingin omong beberapa kata iseng dengan kau, kata si pengernis tua dengan tertawa. Mau omong apa lekas omong, mau kentut lekas kentut, aku tidak ada waktu untuk mengobrol iseng dengan kau, jawab Xin Capsikoh dengan menarik muka.